Bapak Ibu, setiap kita pasti menyukai untuk mencium bau dan aroma yang menyenangkan, aroma yang harum. Ada dari kita yang menyukai aroma lavender, ada yang menyukai aroma jasmin, dan sebagainya. Dalam Kidung Agung pasal yang keempat, ayat 13 dan 14 dikatakan, Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Ayat ini merupakan satu penggambaran dari gereja Tuhan sebagai mempelai wanita dari Kristus, seperti kebun yang mengeluarkan tunas dari pohon-pohon yang berbau harum. Begitulah sebagai orang percaya kehidupan kita pun harus mengeluarkan tunas. Artinya harus ada pertumbuhan yang terlihat nyata oleh orang-orang di sekitar kita. Bila kita dahulunya adalah orang yang kurang sabar, maka kita dibentuk menjadi orang yang semakin sabar. Bila kita dulunya adalah orang yang pelit, yang selalu menyimpan untuk diri sendiri, maka kita diubahkan menjadi orang yang suka memberi. Bila kita dulunya adalah seorang yang pemarah, tetapi sekarang menjadi orang yang peramah. Kenapa? Karena kita hidup melekat kepada sumber kita, yaitu Yesus Kristus. Begitulah kehidupan kita harus mengeluarkan tunas, kehidupan kita harus mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari cek kehidupan kita masing-masing hari ini. Sudahkah dari kehidupan kita keluar aroma yang menyenangkan, yang membuat orang-orang nyaman untuk tinggal dekat dengan kita. Atau justru dari kehidupan kita keluar bau yang busuk dan menyengat, yang membuat orang tidak nyaman untuk tinggal dekat dengan kita. Mari keluarkanlah aroma yang menyenangkan, yang selalu membawa bau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.